Nah sekarang dari BAP itu benar adanya, tiba-tiba 2 DPO di dalam nama BAP itu hilang. Jadi itu jadi tanda tanya buat kita, jadi kita tim pasau itu harus bagaimana? Tertawa sebenarnya mendengar itu. Dari BAP turunannya turun ke putusan, ya kan? Jadi semua sama menyatakan, BAP menyatakan ada 3 nama itu. Putusan menyatakan ada 3 nama itu. Lalu tiba-tiba pada saat 1 DPO tertangkap, 2 DPO-nya dinyatakan fikir. Itu harus bertanggung jawab, siapa yang bisa bertanggung jawab? Silahkan, saya mudah-mudahan Bapak Presiden bisa turun tangan dalam hal ini. Tidak ada lagi yang bisa menyelesaikan ini, kecuali memang Bapak Presiden Joko Widodo. Jadinya, karena setiap masyarakat ya, jadi kita tidak bisa. Mungkin aja pihak masyarakat sekarang sudah hilang kepercayaan. Jadi gini, 8 tahun tidak tertangkap isu yang tersebar. Tetapi ada cerita baru bahwa mereka mencabut keterangan. Oke, kita maklumi itu memang SOP. Tetapi sekarang ketika 8 tahun yang tidak terungkap, tiba-tiba sudah satu tertangkap, hilang lagi 2 DPO itu. Bagaimana dengan keluarga korban yang sudah menunggu? Bagaimana ini? Terus kami ini mau cari keadilan kemana? Berarti Bapak Presiden harus turun tangan ini, Pak. Mungkin masih banyak pina-pina yang lain, eki-eki yang lain yang tidak terungkap juga. Sekian lama menunggu, sekian lama berharap akan ada keadilan, tahu-tahu sudah dapat satu orang, duanya dihilangkan. Dan tidak ada yang bisa bertanggung jawab, sudah terjadi produk hukum juga. Apa lagi yang berdua tanyakan? Ya, kalau itu ditanyakan saya, kami tidak bisa menjawab. Ya, karena kami tadi tentu katakan, tidak bisa ketemu dengan pihak kepolisian. Ya kan? Apapun itu. Kalau kami mengatakan ada SOP yang salah, itu kami salah. Sudah memutuskan sebelum kami mendapatkan informasi yang jelas. Gitu. Maksud dan tujuan kami tadi, justru datang ke Polda itu supaya pertanyaan yang timbul di masyarakat ini bisa kami jawab. Linda mana? Pegi mana? DPO mana? Nah, selalu ini terus yang ditanyakan masyarakat. Sementara kan masyarakat tidak paham tentang proses hukum. Masyarakat kan pasti hanya menilai, kami tahunya ada 3 DPO, kami tahunya ada PGA, PGC, PGB, segala macam. Jadi kalau kita dikatakan SOP-nya salah, kami tidak tahu itu. Intinya kami ini keluarga, eh, wakil dari keluarga Almarhum Bina, selaku kuasa hukum. Kami tidak bisa menjelaskan secara detail, karena kami belum ketemu. Kami sudah coba menghubungi, coba komunikasi, bahkan saya sampai telepon Pak Hotman. Pak Hotman menghubungi salah satu petinggi Polri untuk kami bisa ketemu, juga tidak bisa. Jadi pertanyaannya, mohon maaf ini rekan-rekan Polda Jabar ya. Kami sangat kecewa, omong tak. Kecewa kami. Sudah jauh, kami tidak diundang. Ya kan, dapat informasi yang tidak memuaskan, tiba-tiba akan ditolak. Apakah bisa ditegaskan kalau jabat masih menutupi kasusnya? Ya, begini saja. Bisa jadi. Bisa jadi itu. Dikin penegasan selalu, tidak ada kesan. Selalu, terlalu cepat untuk menetap. Tidak ada dua DPO lainnya. Hanya dalam waktu beberapa hari penyelidikan, tiba-tiba hanya ada satu. Terlalu banyak dramatisasi. Apakah seorang Presiden Joko Widodo harus turun tangan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina Cirebon ini? Bagaimana kira-kira kalau Presiden Joko Widodo harus turun tangan marwah institusi Polri di negara ini? Sangat menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Polemik tentang kasus pembunuhan Vina ini semakin hari semakin runyam. Membuktikan bahwa kualitas penegak hukum di bangsa ini, khususnya oknum-oknum kepolisian yang ada di Polda Jawa Barat, semakin hancur dan tidak bisa dipercaya oleh masyarakat. Inilah bukti nyata yang bisa kita rakyat Indonesia lihat tentang kualitas dari penegak hukum di bangsa ini. Sangat disayangkan. Sedangkan entah lembaga mana lagi yang bisa kita percaya kalau memang pihak kepolisian proses penyelesaian dari kasus pembunuhan Vina ini bisa seperti ini. Terlalu banyak drama. Delapan tahun berlalu, Vina itu sudah telah tiada. Dari 2016 hingga 2024. Dan kali ini, kita dipertontonkan lagi. Apakah seorang Presiden Jokowi Dodo harus turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini? Nampaknya terlalu lucu. Nampaknya terlalu berbelit-belit. Nampaknya terlalu banyak drama. Tentang proses penegakan hukum di bangsa ini. Kemana lagi rakyat akan mencari yang namanya kebenaran? Kemana lagi rakyat akan mencari yang namanya keadilan? Wajar saja. Netizen beramai-ramai mengecam. Tentang kinerja dari kepolisian yang ada di Jawa Barat ini. Saudaraku sebangsa dan sutana air para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen tentang kualitas, tentang kasus. Entah itu dari oknum polisinya, maupun komentar-komentar netizen yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat menyakitkan terkait dengan proses penegakan hukum di bangsa ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kalau saya perhatikan, pelaku yang sekarang ditangkap itu hanya sebagai tumbal. Tumbal untuk menyembunyikan pelaku utamanya. Yang bisa mampu menyembunyikan pelaku utama dan membuat alibi di kasus ini tentu orang yang punya kepentingan dan orang yang kuat. Benar nggak, saya bayangin? Sampai Hotman Paris turun tangan pun, kasus ini masih luar biasa ya. Sekelas Hotman Paris Utapial. Kena prank juga dengan kasus ini. Ya nggak, dia juga nggak percaya kalau ini adalah pelaku utama. Bahkan ex-kebak reskrim juga mengatakan 3DPO itu fiktif belaka. Hanya memuaskan mungkin publik atau apa, ya kan? Ma, jika saya tidak berumur panjang, mohon maafkan saya. Saya ikhlas. Ucap Peggy di depan ibunya yang terisak tangis memeluknya. Entah berapa kali Peggy menyebutkan bahwa dirinya bukanlah pelaku pembunuhan Vina. Bahkan saat di konferensi pers, gestur dan sorot matanya seolah berbicara bahwa semuanya bohong. Ya, kata Polda sih gestur dan sorot mata memang bukan bukti dan sampai kapanpun akan tetap konsisten dengan fakta hukum. Meski kita tahu, Polda juga tidak konsisten karena menghapus dua tersangka, sehingga Peggy adalah tersangka terakhir. Ternyata segampang itu ya, tinggal beli penghapus, masalah selesai. Tapi yang aneh, bagaimana dengan keterangan pelaku? Bukankah untuk menentukan berat ringannya sangsi dilihat dari posisinya sebagai pelaku utama atau hanya turut serta? Jika kuantitas pelaku bertambah atau berkurang, seharusnya berpengaruh pada sangsi yang dijatuhkan. Sementara kini, pelakunya sudah terlanjur di pidana dan tak polisi menyulap rangkaian kronologi dari tiga orang DPO menjadi satu. Bagaimana menjelaskan itu? Entahlah, sepertinya hanya Tuhan yang tahu. Mari kita kawal bagaimana pembuktian Peggy di pengadilan? Apakah berakhir dengan pidana atau mengabulkan praperadilan? Tapi kebenaran hanya ada satu. Share dan kawal kasus ini, debat tetap pakai adab. Di sinilah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa oknum-oknum Polri itu bukan kepepesan kosong. Kalau kemarin kita dengar Sambu, sekarang di kasus final kita mendengar lagi nih, ya. Oknum-oknum yang lain. Dan ternyata modusnya ya itu-itu aja, kan. Jadi, merekayasa penyidikan, merekayasa mengkriminalisasi masyarakat, ternyata ini yang dilakukan, teman-teman ya. Jadi, seharusnya di kepolisian ini, pengawasan penyidikan ini dilakukan lebih ketat. Karena kalau saya lihat sekarang, pengawasan penyidikan itu sangat renggang, teman-teman ya. Jadi, penyidikan dapat dengan mudah diputar balik, dibolak-balik, dibolak-balik, ya kayak memutar balik tangan aja. Hari ini tersangka, besok bisa dilepaskan. Dibilang nggak bersalah. Hari ini nggak bersalah, besok dibilang tersangka. Di situ, jadi polisi ketika menetapkan sebagai tersangka harusnya menetapkan dengan teliti, dengan hati-hati, ya nggak bisa sembarangan. Oke, teman-teman, biar ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa hingga hari ini, hingga tahun 2024, 4 tahun berjalan, no viral, no justice, masih bekerja, teman-teman. Bagi teman-teman yang punya kasus, yang ingin diviralkan, ingin dibikin podcast, bisa mengubungi kami, Cushion TV di 08-111-53-4489, teman-teman ya. Jujur, saya sebagai rakyat jelata, sangat suka dengan kinerja dari oknum-oknum kepolisian di Polda, Jawa Barat, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan rekayasa, yang membuktikan bahwa kualitas kinerja dari oknum-oknum kepolisian ini benar-benar sangat diadab, memalukan bagi rakyat Indonesia. Entahlah, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kasus pembunuhan fina ini. Tetapi dari proses penyelidikan, proses penyelesaian, proses penetapan, sampai EG pun yang dinilai sebagai korban, patut diduga dan oleh masyarakat Indonesia, bahwa ini semua adalah rekayasa semata. Saudara, ketika kita mempelajari kasus ini dari awal sampai hari ini, tentu kita sebagai rakyat Indonesia tampaknya sudah semakin muak dengan kinerja dari oknum-oknum kepolisian, khususnya di Polda, Jawa Barat, yang menangani kasus ini. Sedih rasanya, miris rasanya. Tetapi ya begitulah. Seperti yang disampaikan oleh seorang Alvin Lim tadi, bahwa masih terlalu banyak mafia penegak hukum di bangsa ini. seorang Khotman Paris Utapia juga kena prank. Apalagi kita yang rakyat jelata, yang tidak punya power apa-apa. Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa saya sangat lucu. Saya suka dengan kebohongan dari Polda, Jawa Barat, dari oknum-oknum yang menangani kasus ini. Dan disinilah, kita rakyat Indonesia harus mampu untuk membuka mata hati kita tentang kinerja dari para penegak hukum di bangsa ini. Kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, di mana kira-kira marwah dari Institut Polri kalau para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini dengan modelnya yang seperti ini? Rakyat pastinya merasa lucu. Rakyat pastinya merasa muak. Entahlah, kritikan dengan cara apa lagi yang perlu kami sampaikan kepada pihak penegak hukum dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan kebenaran di bangsa ini. Tapi jujur, saya sebagai rakyat jelata, ketika mendengar, ketika melihat, ketika menyimak, dengan cuplikan-cuplikan video ini, bahkan dari lawyer-lawyer kondang pun yang kena prank, bahkan dari seorang Alvin Lim pun yang kena prank, semakin meyakinkan kami, sebagai rakyat jelata, bahwa kualitas penegak hukum di bangsa ini penuh dengan rekayasa. Penuh dengan mafia. Kembali lagi, saya menyajikan cuplikan-cuplikan video kehadapan pemirsa sekalian, agar kita bisa mendengar komentar-komentar dari netizen rakyat Indonesia yang tampaknya mereka benar-benar sudah tidak percaya lagi dengan kualitas penegak hukum di bangsa ini. Mari kita simak bersama-sama. Bukan, bukan. Saya bukan anggota geng motor. Hei, di dalam filmnya juga, si Raja Nyateh pakai motor Kawasaki Ninja, bukan pakai motor semes. Terus, dari awal, dia itu ada di Bandung, tidak lari ke Jakarta, tidak lari ke Jawa. Dia itu di Bandung, dari 2014, 2014, 2015, 2017, 2018, itu tidak kemana-mana, kerjanya di Bandung. Ketika motornya diambil pun, masih di Bandung. Tidak mana-mana. Kebayang nggak sih, sesusah itu nyarinya. Di Bandung aja, kok dia nggak kemana-mana. Tidak ada di rumah. Update terbaru dari kasus Vina Cerebon, semoga kasus Vina segera terungkap. Justru gue kayak makin bingung nih, ini yang sebenarnya ditangkap, Peggy atau Egy? Karena ada netizen yang bilang kayak gini, yang ditangkap baru-baru ini, itu bukan Peggy, tapi tukang bakso langganan dia. Ini gimana nih, jangan sampai beneran salah tangkap. Nah yang gue lihat dari video yang beredar, setiap kali si Peggy ini mau berbicara, kayak berusaha dibungkam, ini ada apa? Sampai-sampai dia bilang, dia rela dikambing hitamkan, untuk perbuatannya si Egy. Karena hukumannya nggak main-main loh, antara hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Sumpah gue kayak jadi bingung banget, ini Egy tersangka ini sebenarnya yang mana, yang atas atau yang di bawah? Itu kan yang di DPO namanya Egy, bukan Peggy. Kenapa yang ditangkap anak saya, yang namanya Peggy Setiawan? Sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu. Tapi tetap bersegur ke polisi, memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Nah lebih bingung lagi, kalau lo udah lihat foto ini nih. Mirip nggak sama ibu yang tadi? Peggy jadi tumbal orang yang berada. Peggy ikhlas mama, kalau Peggy nggak ada uang, Peggy minta maaf. Ini gimana? Jangan sampai salah tangkap, baru kasusnya terungkap lagi 10 tahun kemudian. Gimana pendapat kalian? Lucunya negeri kita, ya teman-teman, lucu, keadilan di negara kita ini lucu, Indonesia, ya, dalam kasus Pina Cirebon. Coba kalian bayangkan. Ada orang, setelah kejadian kasus Pina dan Eki, setelah kematian mereka, pada tahun 2016, itu ada seorang tersangka, namanya Peggy. Setelah kematian si Pina dan Eki, malamnya atau besoknya, polisi langsung datang ke rumah Peggy. Polisi bertanya kepada Ibu Peggy, di mana Peggy? Ibu Peggy bilang, kerja di Bandung, jadi kuli di Bandung, kuli bangunan. Namun, kemudian, polisi tidak mencari Peggy ke Bandung, cuma mengambil dua motor di rumah Peggy. padahal polisi bisa menangkap Peggy langsung ke Bandung. Tinggal tanya kepada ibunya, di Bandung mana dia tinggal? Di Bandung mana si Peggy tinggal? Nanti ibunya ngasih alamat, polisi datang ke sana, tangkap. Selesai urusan. Atau polisi bisa nelpon, polisi Cirebon bisa nelpon polisi Bandung, untuk menangkap Peggy di Bandung, sesuai alamat ibunya. Selesai urusan. Tapi tidak dilakukan 2016 lalu. Berarti si Peggy ini, bagi polisi 2016 lalu, tidak begitu berarti. Bukan tersangka utama. Namun, lucunya sekarang di 2024, kasus ini viral, karena film di bioskop, polisi 2024, kembali mendatangi rumah Peggy. Dan sekali lagi, polisi yang di 2024 bertanya kepada ibu Peggy, Peggy di mana? Peggy di Bandung, menjadi kuli bangunan. Namun, sekarang bedanya, polisi sekarang mencari si Peggy itu, sampai ke Bandung, ditangkap di Bandung. Dan mirisnya, malah setelah ditangkap si Peggy, yang 8 tahun dibiarkan, menjadi otak pelaku. Menjadi pelaku utama. Dihukum 20 tahun penjara. Bayangkan itu. Jadi pelaku utama langsung. Sementara dulu, 2016, tidak dicari lagi. Miris dengan hukum kita. Kemudian ada namanya AEF, sebagai saksi yang muncul kemarin, yang pakai masker. Ya. Polisi, dalam hal ini, ayahnya Eki, yang almarhum, tahu saksi tersebut. Ya. Dan dia, katanya, sudah pernah dipanggil ke kantor polisi. Namun, setiap ada sidang, 2016, saksi itu, tidak pernah muncul di sidang. Dan sekarang, ucuk-ucuk, 2024, saksi itu muncul. Malah disebut sebagai, saksi utama. Langsung naik pangkat, jadi saksi kunci, katanya. Bayangkan, saksi kunci 2016, tapi tidak dihadirkan di sidang sekalipun. 2024 muncul, langsung jadi saksi kunci. Aduh. Tidak tahu saya. Yang awalnya sekarang, cari 3 DPO, sekarang tinggal Peggy saja. katanya satu saja, Peggy cukup, gitu. Peggy saja ya, cukup. Yang dua, tidak dicari lagi, sudah tidak usah ribut lagi kalian. Kami banyak urusan, kami sibuk. Itu saja opini saya, sebagai seorang rakyat. Terima kasih. Saudara ku sebangsa, dan setan air, dari komentar-komentar netizen, yang sudah kita dengarkan bersama-sama, sudah secara jelas, kita bisa menilai, tentang kualitas penegakan hukum di bangsa ini. Apalagi sih, yang mau kita perdebatkan, ngapain kita harus mulut berbusa-busa, berbicara, meminta, menuntut, tentang keadilan, tentang kebenaran. Sama saja, tidak ada hasilnya. Kita, boleh berkuar-kuar, tetapi tampaknya, pihak penegakan hukum, tidak pernah mempedulikannya. Yah, mereka mungkin kerja hanya sesaat, kaget, ketika, film fina, sebelum tujuh hari itu viral di media sosial. Mereka, ibaratnya seperti cacing, yang keluar di musim kemarau. Sangat miris kan? Dan dari sini, kita jadinya tahu, bahwa, kualitas, dari oknum-oknum kepolisian, khususnya di Polda Jawa Barat, semakin tidak bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Khusus rakyat, yang ada di Jawa Barat, hati-hatilah, jangan sampai kalian menjadi korban yang berikutnya, kalau memang, kualitas penegak hukumnya seperti itu. Sangat miris, iya, sangat lucu, iya, dijadikan sebagai bahan sandiwara, iya, bila perlu, kalau ada produsen-produsen ternama, silakan lagi, di produksi filmnya, untuk membuat tentang kelawakan, dari, kasus pembunuhan Finda di Cirebon ini. Biar dunia pun tahu, bahwa, kualitas dari oknum penegakan hukum, khususnya di Polda Jawa Barat, memang seperti ini. Tidak ada yang bisa diharapkan, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Kepada, Bapak Listio Sigit Prabowo, selaku Kapolri, inilah, kualitas dari Polda Jawa Barat. Apalagi Pak, yang bisa diharap, oleh masyarakat Jawa Barat, kalau memang, oknum-oknum penegak hukumnya, seperti ini. Kami sangat miris, kami merasa lucu, kami hanya bisa tertawa. Semoga saja, tidak ada produksi film, kelawakan, terkait dengan, kasus pembunuhan Finda di Cirebon ini. Mungkin itu saja, komentar singkat dari saya, dan semoga saja, komentar-komentar dari netizen, bisa mengetuk pintu hati, para penegak hukum di bangsa ini. Bahwa, stoplah sandiwara, stoplah rekayasa, stoplah, hal-hal, yang membohongi rakyat. Karena pada dasarnya, rakyat Indonesia, sudah kritis, rakyat Indonesia, sudah melek akan hukum. Begitulah kira-kira. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya, kita yang rakyat jelata, harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila, untuk kita semua. selamat menikmati.